Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari Taubatnya diterima oleh Allah SWT Kalau tanda khusus tidak ada Tapi tentu saja Taubat itu kan ada syarat yang sudah sering kita sebutkan Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika Syarat kedua menyesalinya Syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Berarti kalau anda melihat orang ini taubat atau tidak Dia penuhi tiga syarat ini Kurang lebih seperti itu Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya Dia tidak ulangi lagi ribanya Dia tidak ulangi lagi menipu orang Mencuri, memukul orang Apa saja yang sudah sebesar Durhaka dengan orang tua Dia ikuti dengan penyesalannya Lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu Maka insya Allah taubat jadi diterima Dan sudah saya bahasakan itu hari Sebagian ulama menambahkan dengan Poin yang keempat Tapi tidak dimasukkan dalam syarat Cuma melengkapkan tiga poin daripada syarat taubat itu Yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah Karena kebanyakan Allah s.w.t mengatakan dalam Al-Quran Orang yang beriman Orang yang bertaubat dan beramal salih Taubat, amal salih Taubat, amal salih Karena kalau orang taubat tidak ikuti dengan amal salih Maka jeda waktu yang dia kosong Dia akan teringat dosa-dosanya Mungkin dia akan terjurumus lagi Kenapa ada orang sudah buat dosa, taubat Kemudian ulangi lagi Karena itu dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah Habis isyak biasa ke karuki Dia tidak ganti dengan majelis taklim Pada saat dia kosong lagi minum teh Ingat karuki Syaitan hias-hiasi seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan Jadi harus diikuti dengan itu Kalau ciri khusus itu Allah SWT Maksudnya kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu tidak ada Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perlakunya orang tersebut Insya Allah kalau dia jalankan itu Sudah memenuhi syaratnya Dia tinggalkan dosa sesali dan janji tidak akan mengulanginya Akan diterima oleh Allah SWT Dan kita dalam kaedah agama kita saudaraku Kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah Allah tidak akan pungkiri janjinya Siapa pun yang beriman pada Allah Kemudian hari kiamat Maka kami pasti akan hidupkan dia Dengan kehidupan yang nyaman Janji dari Allah SWT Siapa yang berbuat amal salih dari laki-laki dan perempuan Maka pasti akan dia akan dapat balasannya Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu Ada balasannya Itu harus yakin Jadi jangan antum sholat Saya dapat pahala enggak ya Enggak memang dapat pahala Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit yang enggak bisa enggak Uduh dapat pahala Gugur dosanya Iya Janji Allah Enggak boleh ragu Kita harus yakin Dengan beribadah kita akan selamat masuk surga Dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka Sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka Kita harus yakin orang mu'min kalau mati masuk surga Orang yang berbuat masyarakat akan dihukum oleh Allah Orang yang berbuat ibadah akan diberikan ke tentraman Itu janji Enggak bisa kita ragu masalah itu Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintai Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintai Syaitan Jangan mudah minta cerai Bagi perempuan Dan jangan mudah menceraikan Bagi laki-laki Apa sebabnya Hadith Bukhari Nabi SAW bersabda Iblis memiliki singa sanah di lautan Setiap hari Setiap hari Anak cucunya melapor Saya baru buat orang mabuk Saya baru buat orang Dusta Saya baru buat orang riba Saya baru buat orang zina Sama iblis dianggap biasa semua Ya sudah Ya sudah Ya sudah Pas Ada anak cucunya mengatakan Saya baru menceraikan suami istri Sama iblis Diangkat didulukan di singa sananya Berhenti tugas Yang penting sudah rusak Satu rumah tangga cerai Itu sudah prestasi yang paling tinggi Dikejar oleh iblis Kenapa Rusaknya rumah tangga Ributnya suami istri Bapak ibu sekalian Akan mengacokkan Seluruh masyarakat Karena kalau ribut Dua orang saja Suami istri Sudah cukup Seluruh keluarganya Juga ikut ribut Lingkungan teman-temannya Semua juga ikut ribut Pro kontra Kalaupun terjadi cerai Anak-anaknya Jadi kacau semuanya Secara kejiwaan Masih muda Masih anak-anak Semua terpukul Secara kejiwaan Mau ketemu ayahnya Ibunya gak kasih Mau ketemu ibunya Ayahnya gak kasih Dan seterusnya Jadi memang cerai itu Target utama iblis Makanya hati-hati Kata para ulama Kalau di luar rumah Ada Lima syaitan Atau sepuluh syaitan Mendampingi seorang yang beriman Mencari untuk menggodahnya Maka dalam rumah tangga Ada seribu syaitan Kadang-kadang masalah kecil Mungkin Suami bisa tersinggung Hanya karena Lupa dibuatin teh Atau kopi Atau dicuciin bajunya Oleh istrinya Atau mungkin Ada yang dia minta Dikerjakan di rumah Istrinya lupa Syaitan buat dia lupa Sudah cukup untuk marah Sama istri Seorang istri sudah cukup Untuk marah Bahkan bisa minta cerai Hanya karena ingin Diantar ke satu tempat Suaminya belum sempat Yang betul ada kesibukan Akhirnya tersinggung Kalau ibumu kau dahulukan Kalau saya tidak Panjang ceritanya Halimah cerai lagi Hati-hati Kata Nabi SAW Jangan main-main Di tiga hal Pernikahan Perceraian Dan rujuk Kembali setelah cerai Ini tidak boleh main-main Tidak boleh orang dalam Islam Bapak ibu Punya teman Kemudian Bapak ibu punya anak laki-laki Temannya punya anak perempuan Lalu kita bilang Bapak ibu ini bilang Sama temannya Nanti anak kita Kalau besar Kita jodohin ya Ini dalam Islam Berlaku Kalau si teman Mengatakan Oke baik Sepakat Anak-anak ini Tidak boleh dinikahin Badasa dewasa Kecuali sudah disampaikan Dulu ayah sama ibu Pernah jodohin kamu Sama anak itu Mau gak Oh saya gak mau ayah Gak mau ibu Ya sudah Kalau gak ini terikat Ada hukum disini Karena dua-duanya sudah Sepakat Dan kata ulama Maksud dalam hadis Nabi SAW Orang-orang mu'min Terikat dengan syarat Yang telah disepakati Tidak boleh Nikah Tidak boleh main-main Makanya kalau ada Yang bercanda Mungkin nanti kita jodohin Anak kita ya Itu tergantung Kalau Allah takdirin Gak bisa saya katakan Kalau iya ini Anak-anak terikat nih Cerai Gak boleh nih Ucapin sembarangan Apalagi bapak-bapak Hati-hati Pengucapan kalimat cerai Dan kata ulama Hikmah kenapa cerai Di tangan laki-laki Bukan tangan perempuan Karena mereka pakai Akal fikiran Kalau mau mencerai kan Masih berfikir nih Ini ke depannya bagaimana Ini nanti bagaimana Anak bagaimana Panjang nih ceritanya Kalau perempuan tidak Pokoknya cerai kan Saya tidak mau tahu Besok apa terjadi Ini urusan nanti Padahal kalau sudah dicerai kan Bagi ke rumah orang tuanya Nyesel juga nanti Jadi masalah juga nanti Banyak orang begitu Berapa banyak Akhwat muslimat Yang tanya kepada saya Ustaz Saya nyesel Ustaz Saya sudah sering tekan Suami saya minta cerai Sekarang yang saya dicerai kan Saya mau kembali Sudah susah Suami saya sudah sering Ucapin sampai tiga kali Hukum syari'i Kenapa ibu main-main Tidak boleh main-main Bapak juga tidak boleh main-main Darurat sekali baru di ucapin kalimat itu Betul-betul Patokannya adalah pelanggaran agama Kalau sudah pasangan kita Bermaksiat kepada Allah Dan kita ajak Tau buat gak mau Nah ini Disini boleh kita gunakan Kalimat mulia Kalau tidak ada pelanggaran agama Bapak ibu sekalian Hanya urusan dunia Kurangnya pendapatan Masih butuh pengaturan waktu Adaptasi Tradisi keluarga Nekanulah ya Apa namanya Mudahkan lah Urusan dunia Bagaimana Bapak-bapak tinggal 30 tahun Di rumah tangga orang tuanya Dengan pola makan Cara berpakaian Cara ngomong Situasi keluarga ada Berapa ibu-ibu 20 tahun 25 tahun Tinggal di orang tuanya Juga dengan pola makan Cara hidup Berbeda ini Tiba-tiba disatuin Dalam satu rumah tangga Apa mau tiba-tiba Langsung hari pertama Sudah cocok Ada adaptasi Ada adaptasi Maka kita harus tahu Masalah ini Hati-hati Jangan main-main Sampai kata ulama Bagi bapak-bapak Kalau ada Saya pernah belajar Fiki di tingkat 3 kuliah Di kuliah dakwah di Madina Dosen saya dulu Kebetulan Wakil Kalau tidak salah Beliau wakil Hakim Di pengadilan Agama di Madina Beliau bilang Kalau ada seorang laki-laki Istrinya lagi naik Di atas tangga Bercanda Dia bilang Kalau kamu naik Lanjutin jalan kamu Saya ceraikan Kalau kamu turun Saya ceraikan Kalau si perempuan ini Tidak mau diceraikan Dia harus turun Dari tengah-tengah Kena jatuh Tentu tolak Walaupun bercanda Tinggal di mana Dunia Tidak ada yang dibawa ke kuburan Mau diapain Di rumah Oh ini di menteng Hebat Oh ini cuma di rawamangun Saudara Kita kalau naik pesawat Dan di menteng pun Jadi kecil Tidak kelihatan lagi Apa yang mau di perebutkan Kadang-kadang juga ini Hal-hal mendasar Yang harus kita Faham Hati-hati Syaitan selalu mengintai Maka syaitan Kata ulama Lebih senang Suami istri bercerai Daripada Terjadi Pembunuhan Di luar rumah Daripada Orang riba Padahal ini dosa-dosa berat semua nih Tapi kalau cerai ini Luar biasa Luar biasa Si suami akan Sakit kepalanya Kalau cerai istrinya Akan sakit kepalanya Hidup mereka jadi Tidak tenang Anak-anak jadi korban Tidak ada orang cerai Itu tiba-tiba bahagia Ngomong kosong Kalau dia bilang Saya bahagia Bohong Tidak bisa Allah sudah satuin Awalnya dalam kalimat akad Kalau ada masalah-masalah Yang dihadapin Selama bukan pelanggaran agama Toleransi maafin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati